6 ruangan, kemungkinan ada di prasejarah, tapi itu sebagian itu adalah replika, tiruan dari aslinya. PEMBICARA 1 Kebakaran menyebabkan 6 dari 21 ruangan di gedung A Prasejarah Museum Nasional terdampak. Pihak pengelola Museum Nasional mengatakan benda atau koleksi yang terbakar adalah replika. Museum Nasional akan membuat tim investigasi untuk melakukan pendataan barang-barang apa saja yang terbakar. Itu ada 6 ruangan yang kemungkinan ada di prasejarah, tapi itu sebagian itu adalah replika. Ya, itu yang sedang diidentifikasi, tapi tentu kalau pastinya kita juga sedang menunggu, karena masuknya juga sedang menunggu keputusan dari Puslatfor. Jadi itu, artinya replika itu ini ya, bukan benda aslinya, tiruan dari aslinya. Yang bendanya sendiri mungkin belum tentu ada di musim nasional. Tim Puslatfor Polri melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara kebakaran di Museum Nasional Jakarta. Enam anggota Puslatfor Polri datang pada minggu pagi pukul 8.30 dan langsung menuju ke area Puing Kebakaran, yang berpusat di Bedeng Proyek. Tim Inavis juga ikut melihat pemeriksaan sementara di TKP Kebakaran Museum Nasional. Dua unit mobil pemadam kebakaran, serta satu mobil suplai air, saudara, bersiaga di pintu belakang Museum Nasional. Kebakaran sudah dalam proses pendinginan terhadap asap yang masih muncul. Mengetahui penyebab kebakaran, saudara, polisi periksa 14 saksi diantaranya petugas keamanan dan pekerja bangunan. 6, 8, 14, ya 14 secara bergantian kita sudah ada posko terpadu di dalam untuk melakukan menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan apa yang terjadi serta siapa yang pertama melihat dan aktivitas keseharian mereka. Menurut saksi mata yaitu pejalan kaki yang melewati Museum Nasional di Jalan Merdeka Barat sempat melihat api yang membumbung tinggi. Asal api berasal atau diduga berasal dari belakang museum. Saksi melihat sekuriti dan tim Satpol PP berlari berusaha memadamkan api di Museum Nasional. Pertama kan kita lagi jalan dari arah patung kuda mau ke kota tuh. Terus kita gak sengaja lihat di belakang situ ada api dan pihak-pihak kayak sekuritinya juga kayak baru ngeliat jadi baru pada lari-larian. Ada pihak keamanan Satpol PP juga baru pada lari-larian kayak bener-bener baru kejadian masih sepi belum ada pemadam, belum ada ambulan, atau belum ada pihak kepolisian. Kemarin malam pukul 19 lebih 45 menit polisi mendapat informasi tentang kebakaran di Museum Nasional Jakarta Pusat. Api membakar gedung A di area belakang museum, atap serta tembok bagian belakang bangunan ambruk. Kondisi dari empat ruangan tersebut, atapnya memang kombo bagian belakang. Kalau kita lihat dari material yang cukup mudah terbakar. Mendikbud Nadiem Makarin yang tadi malam meninjau Museum Nasional yang terbakar bersama Kapolda Metro Jaya bilang peristiwa ini menyedihkan. Nadiem minta polisi segera menginvestigasi penyebab kebakaran. Ini merupakan hal yang sangat menyedihkan buat kami bahwa ini bisa terjadi. Tentunya kami juga berbicara dengan aparat kepolisian untuk segera melakukan investigasi mengenai apa alasan dan penyebab kebakaran tersebut. Museum Nasional atau yang sering dikenal dengan Museum Gajah adalah museum terbesar di Asia Tenggara. Museum Nasional memiliki peranan penting karena di dalamnya memuat berbagai peninggalan seperti arca, rasasti, penambar harga, dan buku langka dari berbagai periode. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Budayawan Bali, Sugi Lanus, menyoroti kebakaran yang terjadi di Museum Nasional. Sugi sangat prihatin dengan terjadinya kebakaran museum di tengah usaha menjaga aset kebudayaan yang ada. Budayawan menilai lemahnya protokol pengamanan di museum. Ada bedeng di pembangunan di belakang museum ini, kemudian ada aktivitas pembangunan yang orang bedeng itu artinya menginap, asumsi saya. Kalau itu benar. Ini tidak masuk akal bahwa pengamanan obyek vital nasional semestinya jam tutup harus disteril dan tentu penting sekali bahwa setiap malam itu ada dimatikan semua listrik-listrik yang ada kemungkinan untuk short circuit itu, cosleting. Ini yang penting juga dipelajari, keamanan baik dari pencurian, kebakaran, kemudian penjaga aset itu kita masih luar biasa harus berjuang menangani ini.